Selamat datang di Belehem Bible Talks. Saapaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan Gemi Belehem. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Tema Bible Talks hari ini saya beri judul Tunduk dalam otoritas Tuhan. Dalam Hakim-Hakim 14 S1-4. Banyak orang Kristen yang meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus hanya karena menikah dengan orang yang tidak siiman. Selain itu banyak juga orang yang percaya yang menikahi orang yang tidak siiman tanpa meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka beda keyakinan dalam pernikahan. Namun pernikahan beda keyakinan tetap saja bentuk ketidaksetiaan dan ketidaktaatan kepada Tuhan dan rentan menimbulkan persoalan di kemudian hari. Sekalipun Simpson seorang nazir Tuhan yang telah dipilihnya sebelum kelahirannya namun ia tidak taat kepada firman Tuhan. Sebagai umat pilihan Tuhan orang Israel dilarang untuk menikahi orang lain di luar bangsa Israel sendiri agar mereka tidak terpengaruh oleh gaya hidup bangsa-bangsa kafir tersebut. Simpson pergi ke Timnah dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya. Di Timnah aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Akan tetapi kendati Simpson seorang hakim Israel dan seorang pemimpin umat penjanjian larangan ini tidak diindahkannya. Ketika ia melihat seorang perempuan Filistin di Timnah ia ingin menikahinya. Ini menunjukkan pengkhianatan terhadap panggilannya sekaligus perlawanan langsung kepada Allah sendiri. Ketika ditanya oleh orang tuanya dengan enteng ia menjawab sebab dia kusukai. Sudara menikahi perempuan kanan bukanlah saja berlawanan dengan kehendak Allah tetapi juga menentang harapan orang tuanya. Prinsip hidupnya adalah apa saja yang kumau akan kulakukan. Bagaimana mungkin Simpson yang dipilih Tuhan untuk menyelamatkan Israel dari tangan Filistin malah ingin bersekutu dengan mereka. Simpson benar-benar tidak menghargai panggilan ilahi atas dirinya. Masalah Simpson yang mendasar adalah karena dia tidak tunduk pada otoritas Allah. Padahal orang tuanya tentu menyampaikan maksud Allah baginya. Dampaknya ia juga tidak tunduk pada otoritas orang tuanya. Saat orang tuanya keberatan atas keputusannya menikahi gadis Filistin tampaknya sangat sedikit sekali yang betul-betul dapat kita tiru dari Simpson. Meskipun ia terdaftar sebagai salah seorang pahlawan iman di dalam Ibrani 11.32 dengan beberapa toko yang cukup agung lainnya. Tidak tunduk pada otoritas membuat dia membiarkan hasrat menguasainya tanpa peduli segala akibat yang harus ditanggung. Padahal orang seharusnya menyangkal diri atas segala hasrat dan bertentangan dengan kebenaran Allah. Marilah kita belajar untuk mempertimbangkan lagi segala hasrat kita dan bandingkan dengan kendak Allah atas diri kita. Janganlah kita tunduk pada hasrat diri kita semata melainkan tunduklah pada otoritas kita kepada Allah. Sebagai anak-anak Tuhan adalah kita menjadi orang-orang yang taat kepada firmannya. Kita harus menghormati Tuhan dan menghargai status kita sebagai orang-orang kudus yang dikhususkan baginya dengan cara mentaati Tuhan dan firmannya. Tuhan memberkati. Demikianlah Bible Talks hari ini. Tuhan Yesus memberkati.